hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menjalankan Google Fly di laptop Windows 10 atau Windows 11 ya jadi kasusnya ini kita akan mengatasi Google Fly game ini tidak support di laptop kita atau komputer kita jadi ketika dibuka dia ada keterangan seperti ini ya penampakannya seperti ini teman-teman Hai nanti ada notif seperti ini ya jadi prosesor yang kita miliki itu masih 4 CPU ya kayak gitu teman-teman namun jangan berkecil hati ya kita akan mengatasinya silakan konekan internet terlebih dahulu jadi kalau misalkan teman-teman belum download Google Play gamenya silakan download di sini ya di Google Chrome download dulu Google Play game PC pilih aja yang ini ya Nah silakan klik download beta ya Nah ini kita langsung install aja teman-teman Nah kita install kalau ada tulisan yes no pilih yes ya kita close Google Chrome nya dulu dan ini proses pengunduhan saya percepat videonya ya pengunduhan Google Play game nah Indonesia selesai nanti ini pemasangan installnya nah ini sudah selesai install teman-teman ya sudah selesai install selanjutnya di sini kan dibuka masih belum bisa ya nggak papa ya kita langsung aja ke caranya eh teman-teman silakan buka Google Chrome lagi ya buka Google Chrome lagi lalu disini teman-teman silakan ketik eh aries seluler ya yang ini disini dia sudah menyediakan bahannya ya pilih yang paling atas nah di kotak pencarian ini silakan teman-teman ketik eh Google Play game kayak gitu Google Play game nah silakan enter saja nah disini di disini ada install Google Play game beta di laptop jadul misalkan laptop yang apa spesifikasinya belum memadai kayak gitu ini silakan download aja ya download bahannya kalau udah terdownload kita close lagi Google Chrome nya selanjutnya kita buka ke file explorer ya kita cari file downloadnya ini kita ekstrak dulu agar file nya menjadi folder terlebih dahulu ya ekstrak ya Nah agar file nya menjadi folder dan sudah bisa kita buka nanti ini registry update nya ya silakan di double-click aja lalu klik run nanti tinggal pilih yes aja lalu oke selanjutnya buka service update di sini di blog aja silakan klik kanan klik kanan ya lalu copy copy terus kita close dulu file explorer nya atau minimize juga boleh di sini di aplikasinya silakan klik kanan lalu open file lokasi buka Karen ya terus buka service disinilah kita klik kanan lalu paste seperti itu lalu replace ya Nah checklist dan continue ketika sudah kita di close lagi file explorer nya ya selanjutnya kita akan mencari Windows fitur ya di sini di kotak pencarian tulis aja fitur nah disini kan ada tulisan turn off turn Windows fitur on or off ya silakan buka di sini teman-teman Scroll ke bawah di sini teman-teman Scroll ke bawah cari tulisan Windows mesin platform ya terus Windows hypervisor ya di checklist dua-duanya lalu oke nanti akan ada pemberituan seperti ini dan dia akan meminta ribut ribut restart ya Nah silakan di restart ya nanti ini saya akan video akan pakai handphone ya Nah karena ini agak lama jadi saya percepat aja videonya ya ikan lagi update dia memulai konfigurasi agar bisa menjalankan Google fly game aplikasi Android di laptop atau PC ya cari ini bisa untuk PC juga komputer laptop merk apapun ya Windows 10 atau Windows 11 kita tunggu dulu teman-teman nanti ini sudah masuk desktop ya Nah ketika sudah masuk desktop yang harus teman-teman lakukan adalah masuk bios ya klik restart namun saya akan ngasih tahu cara masuk bios di masing-masing laptop itu seperti apa saya akan tuliskan seperti ini laptop Lenovo menggunakan f2 atau fn dan f2 srf2 asus f2 HP f10 PC ya atau komputer pakai delete merk lain-lain pakai f2 ya seperti itu ini tombol agar laptopnya atau bisnya bisa masuk bios nanti di biosnya akan kita setting virtual teknologinya menjadi on kalau misalkan virtual teknologi tidak disetting maka cara ini akan gagal eh Oke teman-teman kita masuk bios dulu ya berhubung ini laptopnya laptop asus ya menjadi kita menggunakan tombol f2 kita restart lalu langsung tekan-tekan tombol f2 seperti ini ya nanti dia akan masuk ke settingan desktop untuk laptop asus khusus asus ya ketika muncul desktop seperti ini ini harus ditekan tombol f7 terlebih dahulu agar tampilannya berubah seperti ini ya Nah di sini kita arahkan pakai keyboard ya arahkan kita pakai arahkanan ke expense ya di sini kan ada tulisan Intel virtual teknologi ya ini tinggal teman-teman rubah atau ini PTD ya ini statusnya disable setusnya mati kita rubah dengan enter ya enter nanti kita arahkan ini enter saja lalu pilih enable ya terus yang PTD juga kita enter lalu arahkan ke enable ya Nah kalau sudah silahkan tekan F10 untuk menyimpan settingan bios lalu enter nah ketika sudah disimpan si laptopnya akan restart kembali perlu diketahui eh laptopnya harus dalam keadaan charger ya agar tidak kehabisan baterai teman-teman oke teman-teman ini ditunggu saja ya tidak lama karena ini saya percepat videonya ya agar tidak terlalu lama nah sudah masuk desktop Oke kita langsung jalankan aja ya klik dua kali nah ini layarnya hitam ya kalau misalkan layarnya hitam kayak gini berarti dia belum mau kebuka jadi solusinya teman-teman harus tekan CTRL sip dan ESC ya di keyboard CTRL sip ESC barengan di keyboard nanti dia akan muncul tampilan seperti ini silahkan klik tanda panah yang kecil ya sini lalu teman-teman cari tulisan Google play game nah ini klik kanan lalu entax dulu terlebih dahulu ya nah ini cari Google play game nggak ada ya udah nggak ada kalau misalkan masih ada silahkan diklik kanan entex kayak gitu ya akhiri tugas kita buka nanti lagi coba ya Nah nggak papa hadik diokeh aja pemberitahuan ini akan selalu ada nanti dia akan kebuka kalau misalkan masih belum bisa dicoba restart laptopnya ya nah ini dia sudah kebuka untuk masuk akunnya ya seperti biasa masuk akun yang masukin email terus Andi cuma di proses ini saya akan potong aja ya di proses terus masukin akunnya saya akan potong teman-teman kalau akun mah bebas ya akun mah bebas ini videonya saya potong ya dan nanti penampakan awalnya nggak papa ini diokeh aja penampakan awalnya seperti ini nah contoh saya akan mendownload mobile Legends ya ini banyak sekali game ya kan ini kan Google play game jadi aplikasi yang tersedia hanya khusus game saja game Android ya agar bisa dijalankan di PC atau laptop komputer ini saya percepat juga ini proses downloadnya ya karena lama juga ukurannya ya lumayan ya downloading nanti setelah downloading installing ya seperti biasa ini berhubung laptopnya laptop jadul ya nggak terlalu jadul sih cuma prosesornya kurang jadi ketika saya jalan common game nya agak kurang mulus ya gambarnya resolusinya kayak gitu temen-temen harus disetting dulu resolusinya ke settingan rendah nah ini sudah ke download dan ke install ini proses buka temen-temen ya seperti ini monton monoton nah ya gini temen-temen cuma saya mau bingung apa kalau main game mobile Legends di PC ya suka belepotan gitu mau jalan pun nggak bisa biasa di handphone ya seperti ini aja temen-temennya tutorialnya Terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya tapi kalau misalkan enggak mau subscribe juga enggak apa-apa ya sudah hadir pun sudah terima kasih telah teman-teman eh semoga ada bermanfaat ya kalau misalkan udah yang belum paham boleh bertanya di kolom komentar Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton